Intro Kasus penundungan Kian Marak terjadi di lingkup pondok pesantren di Kabupaten Malang. Jika sebelumnya kasus penundungan pernah terjadi di pondok pesantren Anur I karena dituduh mencuri oleh temannya, kini kasus penundungan juga terjadi di pondok pesantren Anur II, Bululawang, Kabupaten Malang. Korban adalah DF yang berusia 12 tahun yang masih duduk di bangku SMP pondok pesantren Anur II. DF mendapatkan perlakuan kekerasan dari temannya pada tanggal 26 November 2022. Kejadian ini pun dibenarkan oleh ayahnya bernama Aziz. Aziz menjelaskan tanggal 26 November 2022 telah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Malang, dikarenakan anaknya dipukuli oleh temannya. Ia menyebutkan kejadian berawal saat jam pelajaran berlangsung kala itu, Sabtu 26 November 2022. Saat itu diduga pelaku atau anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH tidak mengikuti jam pelajaran. Pelaku bolos pelajaran dan merokok di gazebo. Lalu ada anak lain yang melihat dan melaporkannya ke guru. Karena merasa tidak terima dilaporkan ke guru, ABH tersebut menanyakan ke teman lainnya siapa yang telah mengadukan dirinya. Namun ada teman lain menuduh DF lah yang mengadu ke guru tersebut. Seketika saat pulang sekolah korban dikunci di dalam kelas oleh ABH, kemudian ABH tersebut melanjutkan aksinya dengan memukul, menendang dan menginjak korban hingga bercucuran darah. Aziz mengatakan pada saat kejadian tidak ada orang yang tahu ketika anaknya mengalami luka. Baik dari pihak pondok pesantren, tidak ada yang mengetahuinya. Kejadian itu baru diketahui ketika istri Aziz mengunjungi anaknya di pondok pesantren, sudah dalam keadaan luka-luka. Mengetahui hal itu, Aziz langsung membawa DF ke rumah sakit Saiful Anwar Malang dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Malang yang dilanjutkan untuk visum. Akibat kejadian ini, DF mengalami patah tulang hidung, kedua kelopak mata memar dan lebam, dahi dan kepala benjol, serta badan lebam-lebam. Dan pada hari ini, Senin 2 Januari 2023, Satres Krim Polres Malang sedang melakukan mediasi. Mediasi kali ini mendatangkan pihak pelapor Aziz terlapor atau pelaku anak yang berhadapan dengan hukum, pihak pesantren, pihak sekolah, pihak Kementerian Agama Malang, dan Dinas Perlindungan Anak. Hingga saat ini, proses mediasi masih berlangsung di Polres Malang. Terima kasih.